Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Subradin dengan NIMH 190523648023 dari offering A313GA. Di sini saya akan menjelaskan tugas matematika rekaizat 3 mengenai discontinuity function. Nah, apa sih itu discontinuity function? Discontinuity function sendiri merupakan fungsi terputus-putus dengan ekspresi tunggal. Misalnya, kita ambil contoh pembebanan pada balok yang terdiri dari campuran bebat terpusat dan beban merata. Sehingga, kita dapat menuliskan langsung bentuk persamaan pembebanan tersebut pada persamaan tunggal discontinuity function yang berlaku pada panjang keseluruhan pembebanan balok. Sedangkan, yang menjadi pembeda, pada biasanya kita harus menuliskan persamaan pembebanan balok secara terpisah untuk setiap segmen balok antar perubahan pembebanan. Pada discontinuity function, terdiri dari dua bentuk fungsi. Yang pertama, macular function dan singularity function. Kedua fungsi ini digunakan untuk merepresentasikan besaran yang dimulai pada beberapa titik tertentu pada sumbu X. Seperti X sama dengan A yang memiliki nilai 0 di sebelah kiri titik itu dan memiliki nilai X min A di sebelah kanan titik itu. Yang menjadi pembeda juga antara singularity function dan macular function ini yaitu jika pada fungsi singularitas ditentukan untuk nilai bilangan bulat negatif N sama dengan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sedangkan, untuk fungsi macular function ditentukan untuk bilangan bulat positif seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh kasus 7 sebagai penjelasan dalam penulisan pembebanan pada discontinuity function. Pada kesempatan kali ini juga, saya tidak menjelaskan mengenai singularitas fungsi secara spesifik, yang dimana pernah kasus 7 ini merupakan bagian dari macular function. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita lihat ke slide berikutnya. Nah, disini kita bisa lihat bahwa rumus umum diberikan oleh macular function yang dilambangkan dengan FN yaitu FNX sama dengan dalam kurung siku X min A pangkat N sama dengan 0 ketika X kurang dari atau sama dengan A. Dan sama dengan dalam kurung X min A pangkat N ketika X lebih besar atau sama dengan A. Nah, nilai N yang disini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga pada kasus 7 ini, kita bisa lihat bahwa kasus 7 ini memiliki nilai N bilangan bulat positif yaitu 0 dan 1, sehingga termasuk bagian dari macular function. Nah, kita juga bisa lihat pada rumus ini X merupakan variable bebas panjang baloknya dan A merupakan artinya dimulai pembebanan pada balok tersebut dan kurung siku ini artinya lambang dari discontinuous function. Nah, mari kita lihat grafik di bawah ini. Grafik di bawah ini merupakan grafik tabel macular function. Untuk sehingga tersifat fungsi sendiri, saya tidak tampilkan karena saya hanya menjelaskan tentang macular function, karena kasus 7 tersebut merupakan bagian dari macular function. Fungsi diskontinuitasi yang tercantum dalam tabel ini cocok untuk mewakili beban pada balok, seperti gaya, beban seragam, dan beban variasi lainnya. Nah, bentuk dari diagram-diagram pada tabel ini juga memiliki bentuk fungsi yang sesuai seperti F0, F1, F2, dan seterusnya. Sehingga, tabel ini menjadi acuan untuk mendapatkan rumus fungsi pembebanan yang selanjutnya hanya perlu kita mengalihkan fungsi yang diberikan dalam tabel ini dengan intensitas beban yang sesuai untuk mendapatkan representatif matematis bentuk pembebanan tersebut. Misalnya, pada kasus 7, kita bisa lihat bahwa pembebanan pada kasus 7 adalah segmen beban merata segitiga yang dimulai dari X sama dengan A1 dan hingga X sama dengan A2. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa kasus 7 tersebut merupakan bentuk dari unit RAM function dengan memberikan fungsi F1. Selain itu, dalam pembebanan kasus 7 ini juga, kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan representatif matematis diskontinitas yang sesuai dengan pembebanan kasus 7 yang memiliki batasan A1 hingga A2, yaitu kita perlu melihat segmen-segmen pembebanan itu sendiri untuk bisa menghilangkan atau untuk bisa mendapatkan batasan pembebanan segitiga A1 hingga A2. Sehingga berhubungan juga dengan grafik unit RAM function yang akan berguna pada perhitungan dan penulisan fungsi diskontinitas fungsi untuk kasus 7 ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada kasus 7 terdapat beban merata segitiga yang dimulai dari A1 hingga A2. Nah, dari rumus ini pada tabel ini, kita dapatkan pada tabel sebelumnya yang dikalikan dengan intensitas beban itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 segmen pembebanan. Kenapa 3 segmen pembebanan? Yaitu untuk mendapatkan batasan dari pembebanan pada kasus nomor 7, yaitu A1 hingga A2. Nah, untuk rumus pertama, mari kita lihat gambar selanjutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Ki 0 per B yaitu intensitas pembebanan untuk pembebanan segitiga yang dimulai dari A1 dan berlanjut ke kanan tanpa batas. Nah, pada kasus ini belum memberikan gambaran sesuai pada nomor 7. Selanjutnya, mari kita lihat gambar selanjutnya, yaitu di sini terdapat intensitas pembebanan segitiga juga dengan tanda negatif, yaitu bertujuan nanti untuk menghilangkan pembebanan pada beban yang tidak dibutuhkan sesuai gambar nomor 7. Yaitu di sini terdapat Ki 0 per B beban segitiga yang dimulai dari A2 dan berlanjut ke kanan tanpa batas. Nah, kita lihat lagi segmen ketiga. Nah, segmen pembebanan ketiga ini terdapat beban merata persegi yang bernilai negatif untuk menghilangkan pembebanan selain pada kasus nomor 7, yaitu terdapat yang dimulai dari A2 dan berlanjut ke kanan tanpa batas. Sehingga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan batasan pembebanan A1 hingga A2 dari rumus diskontinitas fungsi pada tabel ini, kita bisa menggambarkan penggabungannya. Kuning menandakan negatif dan merah menandakan positif. Sehingga, jika kita menggabungkannya dari segmen 1, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 ini, yaitu beban atau segmen kedua dan segmen ketiga telah membatalkan segmen pertama yang dimulai pada A2 hingga tanpa batas ke kanan. Sehingga, hasil akhirnya benar sesuai dengan rumus ini, yaitu mendapatkan kembali penggabaran beban sesuai kasus 7. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb.